Ayu, ayu, kita teruskan semangat, kita curi handa nyari ini Ayu, ayu, bersama krihaja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Perkenalkan nama saya Zahira Seri Rahayu Saya Muhammad Al-Falkan Dan saya Anja Ahmad Bastian Kami dari UPTD SD Negeri 71 Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tugas video proyek berbasis STEM Babak Advance Krihaja STEM 2023 Ada pun tema yang kami pilih adalah Energi dan Jejak Karbon Eh, purkon Loh, kok kamu kelihatan sedih? Tadi saya di Teguru-Buru karena tidak memerjakan perbas rumah Kok sudah dikerjakan? Sudah beberapa hari ini, di lingkungan kami sering mendapatkan pemadaman listrik Pas semalam mengerjakan tugas, tiba-tiba listrik padam Sementara HP juga sudah melobet Jadi saya hanya mampu mengerjakan beberapa saja Iya sih, akhir-akhir ini sering terjadi pemadaman listrik di daerah kita Apa mungkin kalau musim kemarau? Entahlah Eh, kalian bahas apa? Ini pastinya tidak mengerjakan tugas rumah Karena semalam di rumahnya listrik padam Iya, di rumah saya juga semalam listrik padam Untung sudah ada persiapan, jadi masih bisa kerja tugas dengan bantuan lampu cas Ada tidaknya cara menghasilkan energi alternatif? Bagaimana kalau kita buat proyek energi alternatif pembangkit tenaga listrik? Boleh, ayo kita diskusikan dengan bawa pemimbing Ayo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayo, masuk Pak, kira-kira apa ya yang menyebabkan akhir-akhir ini sering terjadi pemadaman listrik? Iya pak, dan biasanya terjadi pada musim kemarau Iya, jadi karena memang daerah kita itu mendapatkan pasokan listrik dari PLTA Siapa yang tahu apa itu artinya PLTA? Pembangkit listrik tenaga air Betul, pembangkit listrik tenaga air Jadi, karena musim kemarau ada dua kemungkinan bisa terjadi Yang pertama, karena debit air berkurang Akhirnya PLTA berusaha untuk menghemat pasokan listrik Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua bisa jadi Karena debit air berkurang itu dimanfaatkan oleh PLTA Untuk melakukan perawatan secara berkalah Tapi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut Lebih baik kita coba nanti bertanya pada yang ahli Baik pak, terima kasih penjelasannya Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat Kami mencoba melakukan riset di PLN Nusantara Power UPDK Bakaru Di sana kami mendapatkan penjelasan terkait sumber pasokan listrik di daerah kami Penyebab sering terjadinya pemadaman listrik Kemungkinan energi alternatif yang dapat dihasilkan Kebutuhan rata-rata harian energi listrik rumah tangga Dan masih banyak lagi Dari hasil riset ini, kami akhirnya memahami Kenapa sering terjadi pemadaman listrik di daerah kami Di pedung, di tampung, nah airnya kita bapakkan untuk mengparung mesin Jadilah listrik dia Teman-teman, setelah mendapatkan informasi dari ahli kemarin Saya mempunyai ide nih Oh, ide apa itu? Bagaimana kalau kita mencoba membuat pembangkit listrik Dengan menggunakan energi alternatif yang bisa didapatkan lingkungan di sekitar kita Iya, ide bagus itu Sekolah kita kan dekat dengan laut Jadi kita bisa membuat pembangkit listrik tenaga pasang surut Energi angin juga boleh tuh Kan sekolah kita berada dalam tinggi jadi lumayan pasokan anginnya Iya sih, tapi sudah banyak yang buat Atau bagaimana kalau energi surya saat ini kan musim kemarau Jadi matahari cukup panas sepanjang hari Itu juga sudah banyak Kita coba cari energi alternatif yang baru lah Apa ya? Atau bagaimana kalau kita melakukan observasi dulu di lingkungan sekolah Siapa tahu ada yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik terbaru Ayo! Berdasarkan informasi yang kami peroleh Bahwa untuk membuat pembangkit listrik alternatif Kita dapat mencari energi gerak alami Yang dapat digunakan untuk memutar generator Untuk itu Kami mencoba melakukan observasi di lingkungan sekolah Dan mencari sesuatu yang dapat menghasilkan energi gerak alami Setelah melakukan observasi di sekitar lingkungan sekolah Kami menemukan hal menarik yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik Yaitu langkah kaki Setiap hari, kami bersama teman-teman lainnya datang dan pulang sekolah melewati pintu yang sama Setiap orang pasti meninggalkan langkah kaki di situ Dan setiap langkah tentunya memiliki gaya yang dapat dikonversi menjadi energi gerak Kami selanjutnya berdiskusi bersama guru pembimbing Membahas bagaimana cara agar langkah kaki kita dapat dikonversi menjadi energi listrik Dari hasil diskusi, kami sepakat untuk membuat alat atau prototipe Yang dapat menerima langkah kaki kemudian dikonversi menjadi energi gerak Untuk membuat prototipe, kami menjadikan alat dan bahan yang terdiri dari Triflex, lem, pisau katar, stick es, sendok plastik, roda ukuran besar, lampu, generator mini, dan karet Bahan-bahan tersebut kemudian kami rangkai sesuai dengan rancangan yang telah kami buat Terima kasih telah menonton! Saat uji coba prototipe, kami kesulitan memutar roda yang terhubung pada generator Untuk itu, kami kembali mencari informasi melalui internet bagaimana mekanisme yang sebaiknya dilakukan Setelah mencari berbagai sumber referensi, kami memutuskan untuk meminta bantuan kepada bagian teknisi di sekolah Untuk merancang prototipe menggunakan rangka besi Untuk memudahkan pembuatan prototipe, kami berdiskusi dan memberikan gambaran seperti apa model prototipe yang kami ingin buat Dalam proses pembuatan rangka besi, kami ikut memantau dan memberikan masukan agar dapat berfungsi dengan baik Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya kami menemukan model dan mekanisme yang berfungsi dengan baik Prototipe ini dapat mengkonversi langkah kaki kita menjadi energi listrik Alat ini pun kami beri nama Pelita Jeki, pembangkit listrik tenaga jejak kaki Kita anak negeri, jangan malas diri, tak berprestasi Mari kita unjuk diri, tebak semangat tinggi, jadikan kita tak tertandingi Penuhi negeri ini, dalam segudang prestasi Ayo, ayo, kita teruskan semangat untuk turihan layani Ayo, ayo, bersama krihajak, kita harus belajar Pelita Jeki ini terdiri dari dua roda, yaitu Roda besar yang memiliki jari-jari sama dengan 110 mm Sehingga panjang kelilingnya adalah 2 x 3,14 x 110 Sama dengan 690,8 mm Dan roda kecil yang menempel pada generator mini dengan ukuran jari-jari 7,5 mm Sehingga panjang kelilingnya adalah 2 x 3,14 x 7,5 Sama dengan 47,1 Jadi perbandingan kedua roda tersebut adalah 47,1 x 690,8 atau sekitar 1 x 15 Yang artinya, 1 x putaran roda besar dapat menghasilkan kurang lebih 15 putaran roda kecil Setelah prototipe pelita jeki ini rampung dan dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan Kami kemudian mensosialisasikannya di depan teman-teman, guru dan kepala sekolah Dalam sosialisasi tersebut, kami menjelaskan bahan dan proses pembuatannya serta cara kerja alat ini Selain itu, kami juga mengirimkan video sosialisasi pelita jeki ini ke manajer PLN Nusantara Power UPDK Bakaru Prototip pembangkit risik tenaga jejak kaki atau pelita jeki ini merupakan penemuan yang luar biasa Walaupun masih dalam bentuk prototip, tetapi ini dapat memberikan harapan baru untuk mendapatkan energi risik yang terbarukan Sukses untuk tim Kihajar UPD SD Negeri 71 Pare-Pare Semoga apa yang adik-adik dapat di kantor kami itu bisa memberikan bekal untuk adik berjuang dalam lomba Kihajar STEM ini Dan juga saya doakan semoga adik-adik semua bisa sukses dan menjadi juara di kajang Kihajar STEM tahun 2023 ini Semangat terus buat adik-adik